Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kumbang wa selamat malam minasa selamat malam semuanya pada kesempatan ini saya akan mereview gaji terbaru di tahun 2022 ada hal-hal yang telah diperbarui dibanding dengan tahun 2021 yang sebelumnya Oke langsung saja kita mulai membuka slip gaji di tahun 2022 bulan Januari kita masuk di stasiun of ini ini adalah halaman pembayaran gaji di perusahaan saya menggunakan internet karena semua hurufnya huruf Jepang atau kanji kita terjemahkan dulu dengan Google terjemah Oke gini sudah dalam bahasa Indonesia mari kita buka benar ya ini tahun 2022 bulan Januari kita buka kita terjemahkan lagi Oke ini diterjemahkan agak aneh tapi yang penting bisa memahami aja sudah cukup jadwal distribusi dan pembayaran Januari 2022 kita mulai dari yang pertama yaitu kehadiran hari-hari perjalanan yang dimaksud dengan hari-hari perjalanan adalah hari dimana kita masuk kerja misalkan dalam satu bulan itu ada 30 hari dan hari-hari perjalanan itu hari-hari masuk kerjanya itu berarti disini tertulis 18 hari itu yang dimaksud hari-hari perjalanan kemudian dibawah ada jam lembur biasa ini adalah lembur ketika sudah melebihi jam 5 sore jadi di perusahaan yang saya tempat saya bekerja ini pekerjaan dimulai atau masuk pukul setengah 8 dan pulang jam 5 sore ketika sudah jam 5 sore ke atas itu akan dihitung lembur biasa misalkan per jam itu bayarannya 1000 yen maka jika lembur biasa akan mendapat tambahan 25% menjadi 1250 yen seperti itu des kemudian untuk waktu perjalanan ini adalah waktu dimana dalam satu bulan misalkan jam setengah 8 sampai jam 5 kurang istirahat itu satu harinya 7 jam setengah dalam bekerja itu dikalikan 18 hari akan mendapat 135 jam kurang lebih seperti itu kemudian disini tertulis juga untuk cuti resmi cuti resmi ini adalah kyujitsu atau hari libur disuruh bekerja misalnya hari libur apa ya kalau di Indonesia misalnya hari libur imlek itu kan tangan merah disini ketika kita disuruh masuk untuk bekerja itu bayarannya berbeda dengan hari-hari kerja biasa maupun jam lembur biasa kalau untuk kyujitsu atau cuti resmi itu ada tambahan 35% misal satu jamnya 1000 maka jika 35% akan menjadi 1350 yen per jamnya oke kita lanjut di menu yang selanjutnya yaitu memasak memasak ini adalah uang masuk kita mulai dari pertama yaitu pada dasarnya memberi ini adalah gaji pokok saya di tahun ketiga jadi untuk jisuse atau peserta maga itu untuk bayaran di tahun pertama tahun kedua dan tahun ketiga itu mengalami penaikan kalau di tempat saya mengalami penaikan 5000 yen kurang lebih tetapi sebanding dengan penaiknya gaji untuk pajak-pajaknya harganya pun juga naik jadi hampir tidak ada perbedaan ini untuk 160.000 yen jika dirupiahkan di hari ini kurang lebih sekarang itu kursus 1 yen 125 rupiah maka menjadi 20 juta itu gaji pokok atau gaji kotor kemudian untuk tunjangan lembur lain-lain itu untuk tunjangan lembur ini dimasukkan hari yujutsu tadi yang 26 jam setengah yang ditambah 35% bayarannya itu menjadi 32.761 yen kemudian untuk tunjangan lembur normal ini hari-hari biasa ketika pekerja sudah jam 5 sore ke atas di tunjangan lembur itu ada mendapatkan 11.127 yen jadi jumlah pembayaran total yang sebenarnya yang saya terima itu 203.888 yen atau jika dirupiahkan itu sama dengan 25.426.000 yen wow fantastis disyone cukup besar ya tetapi berhubung gajinya besar pajaknya pun atau potongan lain-lainnya pun juga banyak kita masuk di deduksi ini adalah pengeluaran atau pajak-pajak yang akan saya bahas di selanjutnya premi asuransi kesehatan penemper kesehatan itu 9.528 kemudian ada pensiun kesejahteraan 17.385 yen kemudian ada asuransi tenaga kerja sekian kemudian di total asuransi sosial itu 27.525 jadi gaji tadi 203 sekian dikurangi total asuransi sosial maka yang terkena pajak adalah menjadi segini 176.363 dikurangi lagi menjadi pajak penghasilan 3.920 uang muka uang muka ini adalah uang untuk pembayaran wifi selama satu bulan sebenarnya itu wifi nya 4.400 berhubung digunakan untuk 4 orang per orangnya membayar 1.100 kemudian yang lain ini adalah membayar apato 23.500 kemudian ada asuransi dasar 6.175 dan ada asuransi tertentu 3.353 jadi jika dijumlahkan semua jumlah potongannya itu 56.045 yen atau jika dikuruskan ke dalam uang rupiah menjadi 7.5625 rupiah kemudian untuk transfernya disini total ini hasil akhir 203 sekian tadi gaji pokok plus lembur dikurangi dikurangi nanda kek dikurangi ke dikurangi pajak atau asuransi-asuransi lainnya itu menjadi 147.843 yen kemudian karena ini sudah tahun 2022 setiap tahunnya itu ada pengembalian uang gengseng atau uang sisa apa itulah dapat pengembalian di awal tahun yaitu 4.990 yen jika dijumlahkan menjadi transfer akun saat ini 152.833 yen jika dikuruskan dengan kurus sekarang 152.833 yen itu menjadi kurang lebih kurang lebih 19 juta 104.125 rupiah kurang lebih 19 jutaan lah itu untuk gaji yang saya terima di bulan ini disini itu belum biaya makan untuk kalau mau kebutuhan-kebutuhan di jepang kemudian untuk kalau mau jalan-jalan itu 19 belum karena biaya hidup di jepang juga mahal kemungkinan perbulan itu membutuhkan 3 man atau sekitar 4 sampai 5 juta untuk kebutuhan perbulannya cukup sekian review gaji di tahun 2020 ini selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh